Kenapa sih Mas Ganjar? Mas Andika, saya juga ingin tahu nih, awal mula seorang Andika Perkasa, mantan panglima TNI, ini kan value-nya besar, secara politik juga besar, tidak bisa dianggap tidak ada value, ini besar sekali. Artinya kan Anda membawa satu persepsi bahwa militer panglima ada di sini. Apa yang membuat seorang Andika Perkasa itu, ya saya akan datang ke sana membantu Mas Ganjar? Ya, terus terang lebih ke klik aja Mas, karena kalau ketemuan kan juga jarang saya dengan Mas Ganjar. Oh iya, jarang sekali, bahkan ngomong one-on-one begini baru sekali, itu pun waktu Covid Mas. Waktu Covid kan saya menjadi wakil ketua pelaksana, PCPEN waktu itu. Oh iya, iya. Saya kemudian keliling ke provinsi-provinsi yang parah, nah termasuk ke Jawa Tengah. Di situlah saya diterima di rumah dinas beliau, sehingga kita bicara one-on-one. Selebihnya nggak pernah Mas, nggak pernah. Ketemu ya hanya say hi karena waktu Presiden di awal periode pertama kan saya Komandan Paswampres Mas. Ya, ya. Beberapa kali ke Jawa Tengah, nah di situlah kita ketemu. Atau pas acara di Jakarta yang dipimpin oleh Presiden dan dihadir oleh Gubernur Wali Kota Bupati ya, gitu, kadang-kadang ketemu. Lalu yang bikin kliknya apa? Dari pemberitaankah atau justru ada masukan-masukan dari sekitarnya Mas Andika apa gitu? Ya kalau kita lihat dari pemberitaan Mas Ganjar kan sering. Nah itu juga salah satu masukan. Tapi juga ya kayak Mas Prabu mungkin ingat dulu gimana kayak jatuh cinta atau klik gitu ya ke orang. Belum tentu ke perempuan aja. Ke laki-laki kan juga Mas Prabu juga sering lah merasa, wah ini cocok nih kelihatannya. Ada chemistry. Ada chemistry. Nggak tahu apanya gitu loh. Kita sendiri nggak bisa menjelaskan. Tapi for some reason jadinya kok rasanya cocok, lebih cocok gitu loh. Nah itu aja sebenarnya Mas. Jadi nggak ada ini Mas, jadi itu betul-betul lebih ke kontoplasi diri sendiri. Betul. Jadi nggak sama sekali bukan karena justru kedekatan, malah nggak. Oke. Jadi saya seberapa jauh mengenal Mas Ganjar, saya seberapa jauh mengenal Mas Anis, relatif sama. Oke. Jadi ini lebih kepada panggilan hati. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Betul, betul Mas. Hanya kalau ke tim pemenangan sih sudah pasti ya Mas Andika ya. Sudah apa namanya, akan berjuang lewat tim pemenangan. Nah, itu pun belum dibicarakan sama sekali Mas. Oke. Belum sama sekali. Jadi waktu saya mengisi, ya di sini juga. Iya di sini. Itu kan karena saya diminta. Kalau saya diminta, saya siap. Pasti apapun tugas harus kita siap. Nah itu aja. Tapi kalau pembicaraan bahwa saya nanti akan masuk tim pemenangan, itu belum. Memang tim pemenangan biasanya setelah cawapresnya juga gabung. Gitu Mas. Ya kan partai-nya sudah final, baru kemudian membuat tim kampanye pemenangan. Tetapi untuk Mas Ganjar sendiri begitu masih belum ada juga. Apa namanya, bahwa saat ini saya sedang mengerjakan itu. Belum. Belum. Jadi, kita ketemu kemarin yang di acara Gapurna Nusantara di Ancol pun. Setelah itu pun juga nggak ada. Misalnya diminta bantu apa. Sama sekali nggak. Oke. Tapi kalau kemudian diundang untuk masuk ke tim pemenangan sudah pasti bersedia dong. Saya siap Mas. Apa aja Mas tugas. Tugas apapun. Apapun. Beneran ini Mas. Ketua atau tidak ketua. Ketua atau tidak ketua. Bahkan di luar tim pemenangan pun, apapun siap saya. Beneran ini Mas. Ini menarik nih. Oh. Ya karena bagi saya yang penting kan teamwork Mas. Jadi bukan semata-mata kita. Kalau kita nggak ada di situ kemudian kita nggak mau berusaha. Ah nggak lah. Saya merasa bahwa saya sudah menjatuhkan pilihan kepada Mas Ganjar. Maka saya pun juga harus berusaha sejauh apa yang saya bisa. Itu pun kalau dalam konteks perorangan saya sendiri. Jadi misalnya saya nggak dikasih tugas apapun ya. Dalam konteks pribadi saya pasti ada sesuatu yang bisa saya lakukan semampu saya. Pasti ada.